Halo guys, sekalian ini aku mau review snack yang baru aja aku beli di salah satu minimarket atau supermarket, supermarket sih besar soalnya, supermarket yang ada di dekat kos-kosan jadi aku mau review jadi yang ini guys kayak gini dulu, saya penasaran banget tau untuk snack-snack yang lain kita review di video berikutnya oke sekarang ini dulu kita review boy oke guys, sebelum kita makan snack ini kita lihat dulu bentuk bungkus atau kemasannya kemasannya itu seperti ini guys tampilannya lebih menarik, lebih elegan dan juga lebih kekinian boy coba kamu lihat guys menarik kan? mantap kan? mantap juga boy di bagian belakangnya guys ada banyak sekali deskripsi disini blur boy, blur disini boy berapaannya aku gak ganti tuh nah, ini terus ada kata-kata disini wah, udah mantep banget lah oke, kita bacain dulu komposisi dan lainnya guys untuk komposisinya dia menggunakan tepung kentang 52% ini anak pati yang mengadu asli yang tidak pati tapioca bumbu sambal mentah terus bawang putih cabai dan juga seperangkat bumbu-bumbu penting lainnya satunya yaitu gadu dan juga gede lain ini membeli protein yang sangat minyak sekali dan cocok sekali untuk anak muda dan ini gak gak hanya snack ciki-ciki tapi snack yang memiliki banyak sekali protein kita baca dulu untuk informasi nilai gisi dari snack ini guys untuk takaran saji 22 gram jumlah saji perkemasan kurang lebih 3,5 jumlah persanjian energi dari lemak yaitu 50 kal perkecam terus lemak totalnya ada 6 gram lemak jenuh 2,5 gram protein itu ada 1 gram bodoh bodoh banyak lemaknya boy jadi buat kalian yang sedang diet jangan makan ini ya ini lemaknya 6 gram proteinnya 1 gram jangan makan oke buat kalian yang sedang diet jangan makan ini makan buah-buahan lebih banyak oke gula 1 gram terus kapor hidratnya totalnya 14 gram natrium atau sodium 150 gram oke kita bisa menerima kalau kalian teman-teman deskripsi buat teman-teman yang sedang menjalani aktivitas seperti diet atau ingin menurunkan berat badan saya saranin untuk menghindari makanan seperti ini oke makanan yang memiliki protein banyak seperti buah-buahan dibanyakan konsumsi tapi kalau kalian mau ingin punya pihak lemak konsumsi ini mantap sekarang kita makan boy oke oke guys sekarang kita makan ayo kita makan kita buka guys kita buka 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 dari aromanya dia udah enak guys wah wah liat lah wow lur lur wow mantap boy jadi ini boy kita makan joy mata boy alat pedes entah gambarnya ini namanya sambal tadi ini pedes banget cuman guys pedes guys tapi nagih enak boy loh kalau mau coba ini kalau bisa beli harganya Rp7,000 recommended banget guys pedes tapi nagih bumbunya terus habis itu gurih banget guys us mantul mantul banget boy jangan lupa minum guys enak banget rugi banget kalau kalian gak coba guys itulah guys review aku mengenai snack piatus piatus ya namanya ya kalau salah maaf piatus sambal hantam artinya pedes tetep renyah tapi nagih kalau kalian suka video ini jangan lupa like kalau kalian ada komentar jangan lupa komentar kalau suka jangan lupa share video ini sampai jumpa di video berikutnya bye bye